Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo bersama Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajri Effendi meresmikan Gedung Pusat Pelayanan Gizi terpadu di Desa Lumpangang, Kecematan Pajukukang, Kabupaten Bantaing, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Gedung Pusat Gizi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunan Gedung ditujukan mengatasi masalah gizi masyarakat, khususnya stunting. Saya sepertinya tak berlinding karena kita yang masih tertatih-tatih mengembangkan pos gadu untuk mengukur stunting dengan baik saja, di mana-mana masih ribet, tetapi di Bantaing sudah punya gedung seperti ini yang kemudian pelayanan tertutup di stunting. Itu betul-betul saya berlinding, karena apa? Karena memang kalau bisa seperti ini semua di Indonesia, saya kira masalah sepertinya. Gedung ini memiliki sejumlah fasilitas yakni ruang fisioterapi, poli gizi, ruang poli anak dan kebinanan, hingga ruang konseling bagi calon ibu yang ingin mendapatkan pembekalan jelang melahirkan. Dikembangkan atau direplikasikan di tempat-tempat lain, kemudian saya juga mengapresiasi di sini angka stuntingnya di bawah rata-rata nasional, yaitu 21 persen, sementara di tingkat nasional masih 27,6. Selain meresmikan gedung pusat pelayanan gizi ini, Menko PMK Muhajir FN di memberikan bantuan berupa tabungan sebesar 2 juta rupiah bagi pendamping PKH di Kabupaten Bantaing. Diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah terhadap penanganan stunting di Indonesia, warga dapat memperhatikan kesehatan bayinya dan rutin mengacek kesehatan kandungan. Terima kasih telah menonton!